hai oke sahabat kau siju jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapat TV LG yang lebih lagi hidupkan seperti ini teman-teman kita matapati lampu kontrol di bawah itu nah jadi dia hanya berkedip saja tidak mau standby disini elko sudah saya gantikan elko di regulator yang kecil-kecil sudah saya gantikan namun belum berhasil Oke kita pelucuri yang rusak temen dan mohon maaf ada pabrik padi portable di depan bunyi jadi agak berisik Oke akhirnya saya akan mencoba menggantikan dengan IC ini saya gantikan dengan IC STR ini STR W6S ya teman 6707 kita gantikan dulu di sana Oke setelah gantikan IC sekarang kita coba lagi dan ternyata lampu kontrol di sini tetap saja hanya saya berkedip sebentar berarti bukan IC nya teman Oke setelah sama tamati di sini temen di sini untuk penyetatnya di sini ada auto-coppler ini kemudian di sini ada air yang untuk mensetat ini airnya saya 814 ini saya ukur tidak jalan temen ini dikali 10k tapi tidak jalan hanya berkentuk-kentuk saja apalagi di 100 Ohm dia tidak jalan akan saya lepaskan air di sini temen oke airnya ini akan saya coba ganti airnya ini kalau diukur tidak bergerak mati ini mati airnya berukuran 12 kilo Hai akan saya gantikan dengan air nah ini Hai akhirnya 12 kilo Oke akan saya pasangkan air 12 kilo saya pasang di balik sini dulu dan nanti kita coba Oke juga up air di 815 temen ini kalau diukur mati airnya dan akan saya gantikan dengan air yang lain nah Hai ini airnya oke airnya ukurannya 30 Ohm Hai gitar 30 Ohman Oke tadi airnya disini mati dan masih tetap dan ini ini R8 15 akan saya gantikan juga Hai Oke sudah saya gantikan dan sekarang kita coba di sini lampu kontrolnya Hai nah lampu kontrolnya sudah tidak mati lagi dan kita ukur tegangannya temen tegangan di B plus nya kalau kita ukur kita ukur di sini tegangannya Hai ya sekitar 50 pol kurang sedikit Hai nanti kita coba pasangkan untuk masuk ke transistor Hai transistor horizontal karena ini belum saya masukkan zakat dulu di sini di lelitan dan nanti kita lihat lagi oke ini tegangan mau tak ukur di B plus nya eh lelitan disini sudah saya pasangkan kita ukur Hai ya tegangannya 50 pol kurang kemudian Hai kemudian kita setah pakai tombol program Hai ya tegangannya 112 eh sudah oke temen ini di sini tegangannya 112 Hai oke dan sekarang kita lihat hasilnya di eh 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 monitor kita lihat di monitor disana temen ya telepizinya sudah menyala dengan normal eh dan Hai sudah tidak bermasalah lagi nah ini telepizinya Hai jadi kita telusuri tadinya dari elko-elko kemudian IC juga pernah saya ganti dan ternyata disini ada air Hai yang bermasalah Hai Oke yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan bermanfaat Hai Hai Hai